Kepala Puskesmas Baamang 1 Sampit, Supriyadi, seni lalu mengatakan, Ispa menjadi penyakit yang banyak menyerang warga saat terjadinya kabut asap akibat karhutlah. Penyakit ini meliputi radang pada rongga hidung, batuk pilek, radang paru-paru, radang tenggorokan hingga radang pada pita suara akibat menghirup asap secara berlebihan. Mencegah Ispa akibat kabut asap, warga diimbau menghindari paparan asap dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kondisi udara kita sudah masuk yang kurang sehat, jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat wilayah Kecamatan Baamang, wilayah Puskesmas Baamang 1, untuk tetap menjaga kesehatan apabila keluar ke jalan menggunakan masker. Untuk makan, jangan sampai keluarga kita atau kita sendiri pintar-pintarlah memilih makanan jajanan di luar. Karena kita tahu di musim kemarau ini ada penyakit yang biasa meningkat yaitu Ispa dan Diare. Biasanya dari tahun ke tahun yang kita alami, biasanya kalau musim kemarau, sering sekali terjadi peningkatan kasus, terutama adalah Ispa. Selain itu, warga juga perlu banyak mengonsumsi air putih serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Jika ada warga yang mengalami gejala Ispa, untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang ada, sehingga dapat dilakukan penanganan medis dengan cepat. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.